Selamat datang lagi di Putra Media Channel, pada kali ini saya akan mencoba tracking satelit min media ya di satelit Asia Sat 9 dengan menggunakan seperti biasa ini alat tempur saya untuk shotting ya dengan bis 45 cm ini SKUB tentunya ya, oke seperti biasa saya menggunakan satpinder GT Media P8 ya untuk tracking untuk meninjau kekuatan sinyal dan saya sudah memasukkan frekuensi untuk min media ya yaitu frekuensi di 11490 4500 45000 ya polaritas vertikal ya seperti ini nah dengan frekuensi 11490 vertikal 45000 ya saya akan tracking menggunakan parabola bis 45 cm dengan arah timur sedikit ke arah utara ya seperti ini nah ke sana itu, ke sana itu ada arah timur ya dan ke belas sini sedikit arah utara jadi dis ini menghadap ke arah timur sedikit ke utara ya oke sekarang saya akan mulai untuk trackingnya ya dan dis ini sudah menghadap ke arah timur dan jangan lupa sediakan kunci 10 untuk men-tracking posisi si dis ini ya oke kita mulai untuk trackingnya disini 0 ya 0 belum ada sinyal ya kita tracking oke angkat sedikit demi sedikit ya ke atas kalau kelewat atas belum ada sinyal turunin lagi ke bawah ya ya sedikit-dikit seperti ini nah 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 disini ya disini adanya sinyal dan sudah mendapat kualiti sinyal 80% ya cukup bagus oke saya kunci dulu ya supaya tidak berubah lagi nah sekarang sudah mendapatkan sinyal 80% ya untuk frekuensi 11490 vertikal 45.000 ya disatit asiasat 9 atau frekuensinya nien media dan nanti kita akan scan apakah banyak channel-channel clipisi yang masih grafis disatit nien media ini kita nanti buktikan saja ya scan ya nah disini sudah mendapatkan sinyal 80% ya 80% oke cukup baik ya sinyalnya dan stabil tidak terlalu naik perlu diketahui arahnya yaitu seperti yang sudah tadi jelaskan arah parabola ke arah timur sedikit ke utara ya dan posisi LNB ini ya posisi LNB adalah di posisi jam 4 ya posisi konektor LNB ini di posisi arah jam 4 ya oke ya ini paling maksimal ya bisa mendapatkan sinyal 80% dengan disini 45 cm oke setelah di frekuensi ini saya mendapatkan sinyal 80% ya saya akan scan ya menggunakan eee shadfinder yang satu lagi karena ini tidak bisa menampilkan siaran clipisi ya cuma bisa menampilkan sinyal dan menampilkan nama eee channel clipisi tidak bisa menampilkan gambar pipi ya gambar channel clipisi oke saya akan ganti dulu shadfinder nya ke shadfinder rakitan yang ini ya nah saya akan menggunakan shadfinder rakitan yang ini seperti biasa dari skybox A1 ya yang sudah eee ditambah layar monitor karena disini belum ada shadfinder Asia 109 saya akan menambahkan dulu ya shadfinder asiasat 9 nya oke ya disini sudah saya buat shadfinder asiasat 9 dan saya akan memasukkan frekuensinya ya oke ya ya disini sudah ada nih ya sudah ada sinyal di satip Asia 109 di frekuensi 11490 vertikal 45000 ya sudah ada sinyal sama ya 80% sama seperti yang tadi di waktu saya menggunakan shadfinder gtmedia p8 sama ya mendapatkan sinyal 80% dan sekarang saya akan scan otomatis disini oke ya oke saya akan menggunakan FTA saja karena saya ingin mendapatkan channel yang gratisnya saja ya saya akan scan di satip Asia 109 hanya menggunakan FTA saja scan siaran hanya tv mode scan blind scan dan mulai mencari nah pencarian atau scan sudah dimulai oke kita tunggu saja beberapa menit mungkin agak lama sedikit kita tunggu channel apa saja yang ada di satelit Asia 109 di jalur di jalur NIN media oke kita tunggu saja baru 49% ya 50% oke karena di frekuensi 11490 kosong vertikal 45000 ini masih ada gangguan belum ada channel televisi yang FTA atau gratis yang masuk kita tunggu siapa tahu di frekuensi yang lainnya masuk ya oke ternyata yang ada channel televisinya yaitu di frekuensi 12655 vertikal 45000 ya ini ya yang masuk channel televisi di jalur NIN media di Asia 109 yaitu di frekuensi 12655 45000 vertikal ya kita cek sama-sama ada channel televisi apa saja nah disini di nomor satu ada berkah tipi ya ada kingstar kogu ya hugo star terus ini channel channel ada magna channel banyak ya lumayan banyak apalagi ini televisi nasional apakah masih ada yang lainnya yang sering ditonton ya kalau yang iklan iklan doang itu jarang ditonton ya disini ada al bahjah al bahjah tipi ini ada nih nah ini al bahjah ada juga metro tipi ya metro tipi gratis nih ada juga al wafa ada persija tipi ini ada persija tipi ya ada persija tipi ada pop musik nih pop musik ya khusus musik ada muslimah tipi ada juga sinema Indonesia disini ada ya sinema Indonesia ada banyak ya yang lainnya ada juga Medina ada daing jtp ada tpri nasional nah ini ada tpri nasional ada roja ada rtp juga ada disini ya nah rtp kegemeran anak-anak ya ada disini terus ada lagi net tv nih ada net tv disini ya net tv ada juga kompas tv terus ada lagi tv r i ntt nah ada juga tv one ya nah disini ada tv one juga oke oke mantap ada juga ant tv ya lumayan nih ya lumayan ada ftp nah ini ftp ya masih gratis disini nah itu aja ya itu aja channel nasional yang ada di frekuensi nin media ya yang ada yang ada di frekuensi nin media ya disini ada antp ya ada antp ya yaitu di frekuensi 126 55 vertikal 45000 ya nah di frekuensi 126 55 vertikal 45000 ya 45000 dan mendapatkan sinyal 80% cukup bagus ya cukup akurat dengan parabola mini 45 cm dengan arah parabola sedikit ya arah timur sedikit menyerong ke utara dengan posisi konektor LNB yaitu di posisi jam 4 ya oke oke ya itu hasil tracking kita pada video kali ini yaitu tracking nin media di satelit Asia Sat 9 ya yaitu masih ada ya cukup banyak channel televisi yang masih FTA atau gratis dan salah satunya yang sering kita tonton yaitu ada Metro TV ada TV One ada Net ada Ankepe ada juga RTP ya itu ya dan yang lainnya channel-channel islami ya ada channel-channel islami dan channel musik satu oke ya itu aja untuk video kali ini percobaan tracking nin media untuk akhir tahun 2022 ini ternyata masih ada channel yang gratis ya untuk pengguna receiver MP4 ya untuk pengguna receiver MP4 biasa ya tidak berbayar maksudnya seperti itu ya oke itu aja ya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe yang berusaha komen dan like dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya salam putra media terima kasih selamat menikmati